Halo Mas Bro dan Mbak Sis, gimana nih kabar kalian? Semoga kabar kalian baik-baik saja ya. Hiper Arsenal, Runar Alex Runarsson, tampaknya tidak tahan dengan serangan netizen yang dilancarkan kepadanya. Dia menjadi bahan bulian netizen usai melakukan blunder konyol saat Arsenal kalah atas Manchester City dengan skor 1-4 di perempat final Biala Liga Inggris. Hal itu membuat Alex Runarsson menonaktifkan akun Twitter miliknya. Dia melakukan blunder mirip Loris Karius karena tidak sempurna saat mengantisipasi tendangan bebas Riyad Mahrez. Meski sudah benar membaca arah tendangan, Runarsson malah membelokan bola ke gawang sendiri karena tinjuannya terlalu lemah. Runarsson adalah pemain asal Islandia yang bermain sebagai penjaga gawang untuk The Gunners. Memulai karir dari RK Reykjavik di kompetisi lokal Islandia, pria berusia 25 tahun tersebut. Kemudian pindah ke FC North Jalan di Liga Denmark musim 2017-2018. Pada musim panas 2018, Runarsson bergabung dengan Dion di Ligue 1 dengan kontrak 4 tahun. Merumput 2 musim, Runarsson memperkuat Dion pada 36 pertandingan di kompetisi sepak bola kasta tertinggi Perancis. Dari Dion, Runarsson bergabung dengan Arsenal pada 21 September 2020. Dia menandatangani kontrak berdurasi 4 tahun. Runarsson didatangkan Arsenal setelah Emiliano Martinez bergabung dengan Aston Villa pada 16 September 2020 dengan maher 20 juta pounds. Runarsson dibeli sebagai kiper cadangan dari Bernaleno. Tiba di London Utara, Runarsson memilih nomor punggung 13 dan menjalani debut pada 29 Oktober 2020. Saat itu dia mencetak clean sheet dalam kemenangan 3-0 di Liga Eropa melawan Dundalk di Emirates Stadium. Sayang, konsistensi Runarsson hanya sesaat. Pada 22 Desember 2020, dia dipercaya membela The Gunners menghadapi Manchester City pada perempat final Piala Liga di Emirates Stadium. Beberapa kesalahan pun dibuat Runarsson yang membuat Arsenal menyerah 1-4. Momen yang sangat menyakitkan. Kami memulai permainan dengan memberikan gol yang sangat awal. Gol yang sangat lembut. Dan setelah itu, pada saat ini untuk melawan itu jelas sulit. Ucap Arteta tentang blunder Runarsson dilansir BBC Sport. Sementara itu, kekalahan yang dialami Arsenal ini membuat posisi Mikkel Arteta semakin sulit. Pasalnya dalam beberapa waktu ini, Arsenal menunjukkan performa buruk sehingga muncul rumor Arteta akan segera dipecat. Uniknya, blunder fatal juga pernah dilakukan Runarsson sebelumnya. Ketika bersama timnas Islandia, pesepak mula kelahiran Ray Kovic 18 Februari 1995 tersebut juga pernah melakukan kesalahan yang berujung gol. Salah satu momen yang diingat sporter adalah saat beruji coba dengan timnas Indonesia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta 14 Januari 2018. Saat itu pertandingan berjalan 29 menit. Sebuah umpan lambung ke jantung pertahanan Islandia dilancarkan pemain Indonesia dari sayap kanan. Runarsson keluar sarang dan menangkapnya. Sayang bola hasil tangkapan Runarsson terlepas. Tepat di dekat Runarsson ada Ilham Udin Armain. Tanpa ragu, pemain asal Maluku Utara tersebut langsung menceploskan bula ke jala kosong. Indonesia memimpin 1-0. Beruntung bagi Runarsson karena blunder itu tidak bermakna setelah teman-temannya mampu membalas. Dimulai dari gol Arbet Gutmonsen, jelang berakhirnya babak pertama. Arnors Marasson ikut menjebol jala Andri Tani Ardiansyah pada menit ke-59. Lalu Gutmonsen mencetak 2 gol lagi, sehingga Islandia menang 4-1 atas Indonesia. Terima kasihshram.